Hari ini dia sempat terkampung, bisa gak merasa Cemi Lumo yang di air menerima takdir Tuhan? Terima dulu. Bisa, pasti bisa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Bensinnya aja udah 100 minimal, katanya. Jalanin dulu aja, jalani dulu. Ya, perake lah celana dari balik, pake mihan di balik, suami pake celana dari balik. Wasilahnya, yakinnya dinaikin. Dari 2 amper, naikin jadi 6 amper. Atau naikin jadi 10 amper. Ferahnya ada aja saudaranya yang simpil. Berapa? 700 ribu. Sehingga dia bisa berlaku ke RDAI. Nah, di RDAI, testimoni. Saya perakein pagi. Nah, Alhamdulillah, saya bilang, mana buktinya celana dalamnya di balik? Ya, buktiin ke ibu-ibu. Bener di balik. Saya kasih 200 ribu. Mana ada sih, cuma buka rok doang 200 ribu. Kayaknya gak ada nih. Kayak peran celana dalam. Terus suaminya juga gitu. Buktiin ke ibu-ibu. Ini loh, saya dalam sini di balik, kan? 200 ribu lagi. Aduh. Berarti cari gampang. Bener ya? Cuma melorotin selain. Apa mau Andri nih? Yang keadaan nyari di balik, Andri dari sini sampai salam. Nanti dapet. Dapet buntagihan. Nah, saya, bapak dan ibu, yang memang hajatnya super, 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 ekstrim. Nanti paksain bisa privat. Nanti kita dibawa privat. Hari ini kita global dulu deh. Ya, jangan privat dulu. Karena kan, Mbak Nadia juga belum. Kita mau menghormati pembicara. Kita acaranya setelah Mbak Nadia aja. Mbak Nadia mau kita panggil. Dia mau. Kesimoni. Nah, setelah acara Nadia, baru kita privat. Sampai pagi bisa gak pagi? Sayang kemarin sampai subuh. Sampai jam 5 pagi. Kalau gak salah, kamu yang sampai jam 5 pagi. Gak apa-apa. Hari ini, dia sempat terkambul. Bisa gak meragai cemilmu RBI menerima takdir Tuhan? Terima dulu. Bisa. Pasti bisa. Apa sih pagi takdir Tuhan? Anak punya rumah masih nyicil. Itu takdir Tuhan. Kok pagi nyindir saya? Kira-kira begitu dah. Emang ada yang kesimpil. Emang ada yang kesimpil. Cicilan rumahnya belum lunat. Sebentar-sebentar geluk ke mamahnya. Menerima takdir Tuhan. Apa tuh takdir Tuhan? Cicilan rumah belum lunat. Rumah mau di lelang. Rumah disemprot sama bank. Hutang bank. Nah, bisa gak itu kalau menerima takdir Tuhan, yang tiga jangan dikerjain. Karena kalau tiga dikerjain, berarti gak menerima takdir Tuhan. Apa tuh yang tiga gak boleh dikerjain? Gak boleh mikir. Hari ini, dia sempat terkambul. Bisa gak meragai cemilmu RBI menerima takdir Tuhan? Terima dulu. Bisa. Pasti bisa. Apa sih pagi takdir Tuhan? Anak punya rumah masih nyicil. Itu takdir Tuhan. Kok pagi nyindir saya? Kira-kira begitu dah. Emang ada yang kesimpil? Saya bakal cip. Tapi gak punya kesimpil dah. Cicilah rumahnya belum lunat. Sebentar-sebentar geluk ke mamahnya. Oh loh. Oh gak sih. Jadi nomor satu ini. Menerima takdir Tuhan. Apa tuh takdir Tuhan? Cicilah rumah belum lunat. Rumah mau di lelang. Rumah disemprot sama bank. Utang bank. Nah, bisa gak itu kalau menerima takdir Tuhan yang tiga jangan dikerjain. Karena kalau tiga dikerjain. Berarti gak menerima takdir Tuhan. Apa tuh yang tiga gak boleh dikerjain? Gak boleh mikir. Sama gue berdengar dulu. Ini enggak. Saya sudah nerima takdir Tuhan, Pak Haji. Tapi saya masih mikir. Tapi saya masih komen. Tapi saya masih ngeluh. Gak boleh dong. Gantinya apa dong? Gantinya pada mikir komen dengan lo. Gantinya apa? Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Ambil tiga aja. Bisa gak? Bisa. Ya. Pasti bisa. Saya ulangin lagi ya. Kalau pengen hajatnya besok Senin terkabun. Paling lama Senin. Paling cepat Minggu. Bisa gak menerima takdir Tuhan. Apa tuh takdir Tuhan? Cicilan rumah anak sampai hari ini belum kebayar. Itu belum. Ini enggak. Pak Haji. Si A belum lunas. Si B belum lunas. Karena mantu saya uangnya gak banyak. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Dianugerahkan mantu limited edition. Kenapa tau? Bipasak mantu limited edition. Mantu limited edition. Mantu aspire. Teh uangnya gak banyak. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Dianugerahkan mantu limited edition. Kenapa tau? Bipasak mantu limited edition. Mantu limited edition. Mantu aspire. Teh pucuk. Kalau de-expire. Diminum apa enggak? Nah berarti kalau mantu de-expire. Gimana kayaknya? Buang aja. Hah? Gitu lah. Saya gak ngajarin mingguan. Saya gak ngajarin mingguan. Ya jadi hari ini sepakat ya. Kalau pengen hajatnya terkabul besok. Hari Sabtu. Hari minggu. Paling telat Senin. Ini kita biar sepakat aja. Maksain. 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 Menerima takdir Tuhan. Apa takdirnya? Hari ini cicilan bank belum lunas. Terima dulu. Gimana cara nerimanya? Tidak boleh komen. Tidak boleh mikir. Tidak boleh pelu. Siap. 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 Masih. Gantinya komen sama mikir sama lu. Apa gantinya? Satu. Satu. Dua. Masih. Tiga. Masih. Mulai-ulai yang kompa. Gantinya mikir komen lu. Gantinya. Satu. Satu. Dua. Masih. Tiga. Masih. Kurang kompa. Dua kompa katakan. Saya semua. Gantinya mikir komen lu. Satu. Satu. Bisa ya? Bisa. Bisa. Saya menuncak doang ya. Bisa. Pasti bisa. Bu, ini barusan saya berterima kasih sama Allah. Saya dipertemukan sama pasien saya yang sudah kadal warsa. Sudah expired tahun 2007. Namanya Mbak Elney. Waktu dia datang ke sini masih gadis. Belum umroh. Belum, belum, dan belum, dan belum. 2007. Tadi barusan salaman nama saya. Pak Haji. Kenal aku gak? Kenal aku gak? Bisa. Pak Lupa. Aku yang Pak Topik. Yang Nova. Oh iya Mbak Elney. 2007. Bu. Ini 2007 aja terkabul. Punya suami. Maksud ibu gak terkabul. Ji. Gue pasti nikah kan. Pasti. Yang penting kan punya alat kelapin hudu. Ya kalau nikah gak ada alat kelapin hudu. Waktu itu saya nanya sama Mbak Elney. Pak. Kalau kamu mau nikah. Bener. Bener. Buktinya apa kalau kamu mau nikah? Lama dia ngejawab. Saya tanya. Masih ada ke alat kelapin hudu. Dia langsung buka rongin. Langsung saya masuk uki ini. Diok nama untuk kata dokter. Karena demam berdarah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.